Banjir akibat luapan sungai Citarum pun merendam pemukiman warga di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung. Warga pun terpaksa menggunakan perahu atau menerobos genangan banjir agar dapat keluar dari pemukiman. Selain memutus jalan penghubung kota dan Kabupaten Bandung, banjir akibat luapan sungai Citarum pun merendam pemukiman di tiga kecamatan Balai Enda, Dayakolot, dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Banjir dengan kedalaman 80 hingga 180 cm, sedikitnya telah merendam ribuan rumah warga. Akibatnya aktivitas warga setempat terganggu. Warga terpaksa menggunakan perahu ataupun menerobos banjir dengan berjalan kaki agar dapat keluar dari pemukiman. Menurut warga Dayakolot, ASEP, genangan air yang merendam kampung Bojong Asih terjadi sejak selasa sore. Banjir pun terjadi usai daerah Bandung di Guyur Hujan selama seharian. Ini banjir di pemukiman sendiri, Pak, dari jam berapa, Pak? Jaman 6 malam. Jaman 6 malam gitu ya. Mulai datang air itu jam 6 malam. Itu air langsung datang atau kayak gimana? Datang aja, seperti dari sini. Ini pertama banjir atau kayak gimana di sini? Pertama. Pertama ya? Kepinggian sampai berapa? Satu meter kurang dari. Banjir akibat buah pang sungai Citarum yang merendam pemukiman warga terjadi karena badan sungai Citarum tidak kuat menampung debit air. Selain itu, banyaknya sedimentasi sungai menjadi faktor utama terjadinya banjir. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!